Intro BMX nyatanya bukan sekadar sepeda untuk main-main saja. Tak banyak yang tahu kalau sepeda yang awalnya digunakan untuk kegiatan off-road dari California ini sekarang menjelma sebagai cabang olahraga yang dilirik oleh anak-anak muda. Bicycle motocross atau BMX yang sangat dekat dengan anak muda ini, kini tidak bisa dianggap remeh. Walau sempat ada stereotip yang kurang baik terhadap komunitas-komunitas BMX, tetapi semua itu berhasil ditepis melalui prestasi-prestasi membanggakan para atlet BMX dunia maupun di Indonesia. Olahraga yang masuk ke Indonesia pada tahun 80-an ini, nyatanya mampu menarik minat Wahyu Syahreza, atlet BMX kota Pekalongan asal Pesindon, untuk menggeluti olahraga sepeda ini sejak kelas 6 SD, hingga membawanya meraih berbagai kejuaraan provinsi sampai nasional, dan akhirnya tergabung ke dalam Ikatan Sepeda Sport Indonesia atau ISSI. Simak perbincangan saya dengan Wahyu Syahreza selengkapnya, hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Terima kasih telah menonton! Aduh, susah banget sih main BMX, Mas! Aduh! Bukan gitu, Mbak, cara mainnya. Ngereme ke sana itu. Ada remnya! Memang BMX itu nggak ada. Oh gitu! Gini ya, aku kasih tau ngereme-nya ya. Coba, coba. Oh, jadi pakai sepatunya di sini. Aku kira sepatunya digesekin ke lapangannya. Masa kayak gini, kayak gini? Udah nggak jamannya itu. Mantap, mantap, mantap! Ini dia atletnya Kota Pekalangan, atlet BMX, Mas! Wahyu Syahreza, aduh Mas Ngo Sen. Mas, aku kebo banget ya sama dunia BMX. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol? Boleh, boleh. Ayo di situ, anak, loh. Let's go! All right! Sekarang aku udah bareng sama Mas Wahyu Syahreza. Atlet BMX, asal Kota Pekalangan, Mas Ngo Sen. Kayaknya udah dua kali ya, berarti ya? Iya, udah dua kali sama Bati TV itu. Oke, jadi pertama tuh sekitar beberapa tahun yang lalu lah ya? Sekitar tahun berapa? 2019 kan? 2019, sebelum pandemi diundang karena prestasi BMX. Dan dua kali diundang dengan prestasi BMX juga pastinya dengan prestasi yang lebih-lebih-lebih-lebih lagi. Amin. Oke, Mas Syahreza, tadi kan aku udah coba-coba main tuh. Ternyata tuh banyak banget bedanya sepeda BMX sama sepeda yang lain. Kayak nggak ada remnya, terus habis itu dari pedal, eh bukan pedal ya, apa tempat duduknya sepeda itu? Jok. Joknya itu juga. Kecil, ramping gitu ya, jadi kita harus menyesuaikan juga gitu. Nah, aku tuh penasaran sebenernya kalau BMX itu apa sih gitu? BMX itu awal mulanya emang dari balapan itu ya. Balapan cuma ada tracknya kayak motocross itu. Dari situ berkembang lagi ke BMX Flatland. BMX Flatland itu cuma mainnya di tempat yang rata. Dia nggak butuh obstacle atau rintangan-rintangan seperti pelontar, rail. Cuma butuh tempat yang rata buat nari-nari itu nggak. Oh gitu, jadi apa namanya bermula dari balapan-balapan, terus habis itu Anda berkembang lagi ke Flatland. Flatland. Nah, selain Flatland itu apa aja tuh, Mas? BMX itu ada tiga jenis ya. Yang pertama itu BMX Racing itu buat balapan, Ma. Yang kedua, Street itu permainannya seperti ngerail di besi-besi, terus pakai pelontar. Di tembok bisa merembed gitu. Yang ketiga ini Flatland. Aku main itu yang Flatland. Oh, yang Flatland. Jadi, Mas Wahyu itu berarti naik BMX di lapangan yang rata. Jadi seperti kayak nari-nari gitu. Manuver-manuvernya itu ada apa aja tuh? Manuvernya itu ya, apa ya? Kayak misalkan, kayak aku pernah lihat kayak dia muterin ini, muterin stangnya 360 derajat gitu-gitu. Terus selain itu apa lagi? Oh, yang selain itu ya, selain stang itu kayak spin-spin. Jadi, aku berdiri di ini, peg yang belakang. Jadi, posisi sepeda sama aku itu puter-puter kayak nari itu. Oh, gitu. Terdiri-terdiri gitu, salah satunya itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, menurut Mas Wahyu, BMX itu perkembangannya udah kayak gimana sih? Semakin tahun itu, semakin ramai sih, mbak. Menurutku, awalnya itu cuma beberapa orang aja kan yang berada di Jakarta, semakin ke sini, berkembang lagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali. Dan sampai tahun ini tuh udah banyak banget peminatnya. Terutama di Pekalongan ini. Oh, di Pekalongan juga udah banyak ya? Iya, udah banyak. Nah, selain Mas Wahyu tuh, ada berapa orang yang Mas Wahyu kenal menggeluti Hobi BMX ini? Banyak dulu, sekitar 15 sih untuk anggotanya. Sekarang bertambah ada 20-an, mbak. Wah, ada 20-an. Itu aja permainannya beda-beda, mbak. Ada yang flatline, ada yang street, gitu. Nah, kalau yang street yang tadi katanya butuh obstacle banyak, mainnya di mana kalau di Pekalongan? Di daerah Kedungu nih, itu kita main di tempat buat jemur padi. Itu kan tempatnya itu kosong, jadi kita kontrak satu bulan itu 200 ribu. Gitu. Nah, terus anak-anak yang tadinya ada alat-alat buat main street, kita harus sana. Jadi tiap sore kita tata itu alatnya buat main bar. Itu setiap hari apa? Biasanya hari Jumat sore sih, yang rame sama Minggu sore. Sampai sekarang masih rutin diajakan? Masih, masih rutin. Oh, gitu. Jadi karena keterbatasan fasilitas umum untuk berlatih kayak gini, akhirnya inisiatif ngontrak resmil gitu ya bahasanya ya? Dulu malah ini di monumen kan, setelah monumen direnovasi, diperlewas, eh malah sepi. Soalnya ini apa? Batakonya itu, Batakonya itu nggak rata kan, gede-gede juga anaknya. Jadi buat main sepeda itu susah. Nah, kedua itu di Mataram, di Pendopong, mbak. Kadang kalau main di sana, suka kena usir sama Satpol PP, kena marah. Akhirnya kita memutuskan buat main di resmil itu, kader kedungun gitu. Karena nyewa sendiri kan jadinya kan nggak ada hambatan ya? Nah, itu kalau nyewa berapa tuh? 200 ribu per apa? Per bulan. Per bulan itu pakai uang iuran apa gimana? Iya, iuran dari teman-teman sih. Satu anaknya 10 ribu. Kalau masih sisa itu masuk ke uang kas gitu. Jadi uang kas itu bisa digunakan buat perbaikan alat dan lain-lain. Barangkali ada teman yang mau berangkat event, dananya kurang bisa diambil dari situ. Oh gitu, jadi pakai uang komunitas gitu ya. Terus nanti disewain sampai akhirnya sekarang bisa latihan rutin. Iya. Kalau penggemar dari flatline sendiri yang Mas Wahyu Gelut itu cuma Mas Wahyu aja atau ada beberapa teman lain juga? Dulu banyak, sekitar lima. Semakin ke sini, kalau flatline ini semakin dikit ya. Soalnya juga dari segi permainan itu beda banget sama street. Kalau street memang cenderung ke lompat-lompat. Kalau flatline ini penuh dengan keseimbangan. Jadi yang penting sabar, telah hati gitu aja. Udah pasti bisa main. Bahkan satu trik untuk flatline itu bisa dapetin 6 bulan, Mbak. Aku pernah. Jadi 6 bulan itu proses latihan, itu apa tuh? Kalau boleh tahu teknik yang seperti apa? Dijelasin. Maksudnya dalam 6 bulan itu dapetin 1 trik. Ya, trik yang waktu itu mendapatkan satu trik itu untuk apa gitu? Untuk teknik yang seperti apa tuh? Teknik yang untuk B&B flatline ini, aku kan main, dapetin satu trik. Jadi tiap pagi itu aku ulik terus, tiap pagi satu jam, satu jam, sampai 6 bulan baru bisa dapet. Jadi Mas Wahyu sendiri juga menemukan trik-trik tersendiri untuk gimana caranya biar lebih bisa seimbang di flatline dan memainkan berbagai macam gaya-gaya yang unik-uniknya itu ya? 6 bulan ya? 6 bulan itu aja aku belajarnya nggak ada pelatih ya, cuma sekitar. Atau didak? Iya, dari YouTube-YouTube, aku nonton-nonton kan, terus aku tangkap layar, aku edit, pakai slow motion, baru aku pelajari aja gitu, lihat, nonton-nonton terus. Dulu sih emang ada yang latin mbak, itu teman-teman sendiri aku masukkan kelas 6 SD ya, sharing-sharing aja, sharing-sharing pas kesini-kesini kan aku bisa bersaing sama yang ngajarin aku sendiri, setelah sekarang aku nggak diajarin lagi, dilihat ke YouTube-YouTube aja. Oke, nah abis ini Mas aku pengen tanya-tanya lagi, kan tadi udah dibocorin nih pertama kali main BMX kelas 6 SD ya kan, nah aku pengen tanya, kok bisanya kelas 6 SD kepikiran buat main BMX, tapi jangan dijawab dulu, abis yang satu ini tetap di Inspirasi Prestasi Inspired You. Sub indo by broth3rmax Anak kedua dari dua bersaudara ini mengaku sempat tidak mendapatkan dukungan dari orang tua dan orang sekitar. Serta terkendala dengan tempat latihan yang terbatas, lantas tidak membuatnya patah semangat untuk terus membuktikan langkahnya dengan mengikuti kompetisi pada 2019. Berpekal dari uang saku sekolah yang ia kumpulkan dan dukungan dari teman komunitas, dia berhasil naik podium 2 di kompetisi tersebut, hingga mengantar anak muda 22 tahun ini ke peringkat 4 kejuaraan nasional pada 2021. Oke, back again with me, Farah Farhadi, Inspirasi Prestasi. Lanjut nih Mas ya, tadi kan katanya kelas 6 SD, itu kok bisa-bisanya, masih bocil kelas 6 SD kepikiran buat main BMX? Awalnya sih dari kelas 5 aja udah main skateboard ya mbak, tapi setelah itu main, ya cuma main beberapa bulan aja, main, gak ada yang nemenin, dan gak ketemukan sama komunitas BMX itu, eh skateboard kan. Akhirnya, akhirnya aku pindah ke BMX, dari dulu emang aku udah bandel sih main sepeda ya, pernah juga matain sepedanya temen, jadi kayak batu, ditaruh, aku jamping-jampingin, eh patah kan. Patah soalnya? Patah soalnya, habis itu kelas 6 aku kenal BMX, awalnya sih dari temen kan, itu salah satu temen kampung itu udah ikut BMX, terus pas itu adeknya temen itu buat hajatan dari temenku itu, ngajak temen-temen BMX buat tampil di sindun kampung gue itu. Dari situ tuh aku liatin kok asik banget kan, terus sampai kebawa ke mimpi, beneran nih, beneran ini, emang beneran. Di mimpinya kayak main BMX gitu? Iya, aku kumpul aja sih sama temen-temen sepeda gitu, liat secara langsung kan mereka di depan aku, seminggu sesudah itu aku juga langsung masuk, awalnya sih emang liat-liat aja, pas kebetulan ada temen, yuk sini yuk, gabung, kamu pengen bisa kayak gitu gak, pengen mas gitu, yaudah main-main, nanti aku pinjamin sepedanya, dari awal situ aku mulai masuk, malam itu juga kan, aku dapet satu trik. Oh gitu, itu sendiri atau diajarin sama temennya waktu itu? Ya itu diajarin juga sih, cuma emang dari sebelum aku diajarin tuh emang di rumah udah ada gerakan-gerakan itu kan, satu bulan latihan, terus satu bulan itu langsung lomba itu mbak, di Pekalongan. Jadi kelas MSD satu bulan latihan langsung lomba, kelas MSD itu juga? Di Pekalongan kan ngadain lomba open ya, open sama junior, aku ikut yang junior, karena baru satu bulan, udah yuk kamu main, ikut lomba aja, gak apa-apa, gak apa-apa, yang main buat ngelatih mental kamu, berani gak? Tapi malah menang? Enggak, gak menang lah, kan lawannya temen-temen sendiri kan, gitu. Tapi itu pengalaman yang keren ya, tapi dari tadi aku salvok sama sepedanya nih, kayaknya itu kuat banget ya, ini tuh berapa harganya? Ini nyampe 10 juta sih mbak. Oh serius 10 juta? Iya, gak percaya ya. Ya ampun, ini mas beli sendiri? Enggak sih, kalau ini sih emang dapet dari pemerintah ya, setelah aku peringkat 4 kejuaraan nasional itu dibelikan ini sepeda buat latihan fasilitas lah dari mereka itu. Berarti ini dari isi ya? Dari isi ya. Dari isi itu singkatan dari apa mas, biar teman-teman juga tau? Ikatan sepeda sport Indonesia. Eh ikatan sepeda sport Indonesia, dan mas Wahyu ini udah tergabung ke isi itu ya. Berarti perlombaan dari isi yang udah digeluti atau udah pernah dilombakan itu apa aja tuh mas, bisa diceritain? ICF styling kan, itu 2021 di Cimahi, terus di Sepora, itu di Malang. Kalau dari isi baru dua kali sih mbak, cuma kalau yang lokalan itu banyak. Kayak open-open gitu ya. Ini dapet sepeda ini tahun berapa nih? Akhir 2021 dapet. Setelah itu ya di Cimahi itu ya? Langsung di belikan sepeda buat fasilitas. Nah selain sepeda yang udah pernah Mas Wahyu dapet dari isi apa aja tuh? Masih ini sih sepeda sih. Cuma kalau dari isi sekarang udah support kan. Jadi kalau aku pas mau berangkat event lomba itu pasti ada support dari pihak isi. Berarti dua kali event dari isi. Satunya peringkat empat, satunya? Peringkat dua. Yang peringkat dua itu di Jawa Timur. Jawa Timur, Pasurwan. Di Pasurwan. Boleh diceritain nggak pengalamannya gimana waktu di Pasurwan itu? Karena juara dua tuh. Awalnya sih, itu sih dari pihak isi nggak nganter ya. Jadi aku cuma berangkat sendiri kan. Cuma bawa nama isi itu naik kereta, sepeda itu dibongkar semua, dimasukkan ke dalam tas. Naik kereta sampai sana dijemput kan. Dijemput abis itu. Pas itu masih tahun-tahun pandemi kan. Jadi aku dijemput pakai ambulan. Oke. Oke. Di jalan itu. Tentatnya ya? Iya di jalan itu. Si warga itu pada melihatnya. Saunya gimana ya? Saunya gimana kan. Jadi ternyata itu ambulan dari tempatnya buat event itu. Persiapannya emang itu sih. Dari protokol kesehatan. Protokol, iya. Yang penting udah itu sih buat vaksin gitu kan. Oke vaksin. Oke oke oke. Nah kalau dari pengalamannya Mas Wahyu ketika di Pasuruan dan mungkin juga waktu di Cemahi kemarin. Itu lawan-lawannya itu seperti apa sih kalau di nasional itu? Kalau di Pasuruan itu kebanyakan emang Jawa Timur sendiri sih mbak. Kalau di Cimahi itu Jawa. Satu Indonesia malah di tandingan. Di Pasuruan itu kan ada. Cuma ada kelas open itu tapi emang nasional. Itu main. Jadi permainannya di lomba itu dua menit. Dua menit nih main. Terserah deh mau main ngetrick apa kan. Habis itu udah selesai. Kan giliran kan itu. Terus main lagi dua menit lagi. Oke jadi dua menit flatline. Udah dua menit lagi. Iya gitu. Yang dinilai pada waktu itu apa? Keindahan gajanya atau apa Mas kalau flatline? Kalau flatline itu dinilai dari segitriknya. Susah. Sulit atau gampangnya itu juga pengaruh banget dalam penilaian kan. Terus sama gerakan itu lincah nggak gitu kan. Sama yang penting ini sih jangan sampai nyentuh aja gitu. Jatuh, nyentuh, nyentuh. Nyentuh ini ya lapangan? Iya itu udah main. Main. Oh gitu. Apalagi kalau sampai jatuh itu udah nggak masuk point. Udah nggak masuk point. Udah gagal gitu ya. Game over. Jadi di pasuruan itu ada dua perlombaan yang dilombakan mbak. Street sama flatline gitu. Street sama flatline. Jadi untuk sepeda aja udah beda kalau untuk street sama flatline itu beda. Apa perbedaannya kalau ini kan untuk flatline? Nah kalau untuk yang street? Kalau flatline itu memang cenderung rangkanya lebih kecil ya diameternya. Terus bannya juga lebih atos. Terus sama ukuran stang itu lebih kecil nggak terlalu lebar gitu. Kalau yang street mereka lebih memeningkan kekuatan sih. Karena memang dari segi permainan sendiri memang buat lompat-lompat kan. Biasanya kalau yang street itu diameternya rangkanya lebih gede, lebih panjang juga dari flatline. Dan biasanya untuk pack itu nggak banyak. Kalau flatline kan ada empat biasanya. Kadang street dua bahkan nggak pakai itu juga abis. Oke. Sekali lagi aku mau tanya penasaran banget siapa inspirasinya Mas Wahyu di dunia BMX? Nasional dan mungkin juga internasional. Kalau nasional sih aku terinspirasi dari Heru Anwari ya itu pemain BMX Pro Banten. Jadi dia itu awalnya memang hampir sama perjalanan kayak aku sih. Dari beli sepeda itu nabung kan dari sekolah sampai ke beli sepeda main-main-main. Si orang tua juga nggak dukung. Nggak dukung malah sepedanya itu mau dibakar. Kalau aku dulu emang nggak dukung mbak. Nah kan orang tua pasti nggak mau kan anaknya main-main. Bahaya gitu kan takunya kan cedera. Bukan orang tua aja dari lingkungan rumah juga. Teman-teman itu malah ngomongin kamu bakal cacat. Kamu bakal patah tuh lah kan. Iya iya pasti ada sepeda yang kayak gitu. Tapi karena memang aku udah. Cinta banget ya. Seneng banget kan sama BMX kan ya udah. Mau gimana lagi ya. Gimana lagi ya kan aku tetap di BMX. Kalau internasional siapa? Kalau internasional Matthias Denwis sih itu. Dari Fransis. Yang cowok atau cewek? Itu cowok lah pastinya. Kalau cewek juga ada sih. Cuma aku nggak inspirasi ke cewek. Berarti yang cowok Matthias Denwis dari Fransis. Fransis. Oke. Abis ini aku mau minta diajarin Mas Wahyu boleh nggak? Karena tadi kan masih salah nih ya. Nah jangan kemana-mana. Abis ini aku mau diajarin sama expertnya BMX Flatland di lapangan Jetayu. Di Jetayu sini lah pokoknya ya. Siap. Ya oke. Jangan kemana-mana. Tetap di Inspirasi Pransisi. Inspirasi. Oke sekarang udah siap nih buat belajar BMX. Sepeda begini mah. Kecil. Meremehkan meremehkan. Belum nyoba dia. Belum nyoba. Gimana coba? Teknik paling dasar. Kalau tadi ngeremeh mudah. Ini yang lainnya dong. Yang paling dasar nih. Bener. Paling mudah. Paling mudah. Jadi gini nih. Kalau untuk BMX Flatland dasarnya. Kan emang dia keseimbangan kan. Gini nih. Kaki kanan. Kaki kiri. Gini aja sih. Kalau pas mau jatuh ke kiri. Tarik ke kanan. Gesek ke kanan. Kalau mau ke kanan ke kiri. Jadi kuncinya gerak terus gitu ya. Iya gitu. Mau nyoba nih. Oh kayak gini sih dasar. Ya ini gitu. Memang Flatland itu sama. Aduh. Semua kan. Oke coba deh ya. Pegangin dulu dong. Boleh. Aduh bentar bentar bentar. Aduh bentar bentar. Takannya gini ya. Ya pegangin. Oh my god. Oh my god. Oh jadi gini. Gini. Ini masih dipegangin sih masih oke. Ini nih aku. Gak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Coba gak dipegangin. Coba kalau enggak. Coba ya. Oh LG. Bentar bentar. Ini kalau mau kesini. Harus ditarik ke sana. Kalau mau jatuh ke kiri. Harus digesek ke kanan. Katanya udah. Gila. Teknik dasarnya aja begini. Iya emang. Kalau memang Flatland emang keseimbangan semua sih. Oke oke. Ada nih satu lagi nih. Buat. Tentu. Teknik dasar Flatland juga sih. Gimana gimana. Jadi triknya kayak gini nih. Di balik. Oh my god. Kaki kiri di sini dipeg. Tangan kiri juga gini. Digesek gini. Iya. Anjir itulah. Wah. Mau nyobain gak? Aduh bisa gak ya. Penasaran kan? Penasaran sih. Cobain aja gak apa-apa. Jadi nih kaki kiri di sini. Tapi pegangin ya. Siap dong. Ini gini. Eh ini di sini ya. Terus kaki kanannya buat. Tangan kanannya? Di sini ya. Di sini. Satu. Dua. Tiga. Oh iya lah dipegangin bisa. Lompasinya. 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 Aduh. Aduh nyerah. 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 Termudahnya aja. Termudah ini masih termudah. Seimbangnya harus begini. Jangan BMX mas ya. Saya berdiri di satu kaki aja gak kuat. 5 menit jatuh. Nah ini disuruh beginian. Apalagi kalau yang muter-muter gitu ya. Tangan. Aduh oke deh. Aku pengen lihat nih. Manuvernya Mas Wahyu. Karena tadi udah diajarin kan. Ya. Langsung aja aku penasaran. Berikan. Berikan gaya terbaikmu. Yang paling mudah apa yang sulit? Yang apa aja deh dari mudah sampai tersulit semuanya. Dikasih lihat ke kita-kita. Yang mudah dulu aja kali ya. Ya boleh. Ini dia Mas Wahyu. Semangat semangat. Oke. Ini masih mudah? Ya. OMG. Wih. Awas Mas Itis. Itu termudah. Ini sampai ini loh. Sampai ada bekasnya loh. Sampai ada bekasnya. Gila. Oke. Terus setelah itu. Yang tersulit. Yang tersulit. Yang tersulit. Yang sedang. Yang sedang. Yang sedang. Aiii. Wuh. Wuh. Wih. Itu baru sedang nih ya. Sedang. Yang sedang. Kalau yang sulit. Kalau yang sulit gini sih. Coba ya. Aaaaah. Oh. Wih. Oh my. Wih. Wih. Oleh. Gak apa. Gak apa. Wih. Mantap. Lagi. Lagi gak. Boleh. Lagi dong. Ehm. weh nempak. Wuh. wuh. dari trik yang paling mudah terus naik-naik baru kalau udah panas oke udah-udah-udah tepuk tangannya dong pemiksa semuanya ada di rumah gila keren harapannya dong buat kota Pekalongan biar mungkin semakin ada fasilitas umum buat latihan para atlet BMX atau yang lainnya juga harapannya sih tempat sih yang paling utama sih karena sejauh ini aku sama temen-temen main di jalanan kalau di jalan kan ganggu juga kan yang paling tempat fasilitas dari pemerintah biar ada bibit-bibit baru juga kan kalau ada tempatnya ini mainnya dimana Mas ini oh disana ada tempatnya oh iya besok aku kesenang aja temen-temennya bisa gitu jadi diharapkan banget pokoknya ada fasilitas kota yang memadai buat para pecinta ke BMX pecinta skateboard juga mungkin ya biar nanti tuh nggak cuma Mas Soyou aja yang tergabung ke IC dan Mas Soyou juga akhirnya nanti bisa konsentrasi ke kejuaraan kejuaraan nasional bahkan internasional amin 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 ini masih jarang banget prestasi yang seperti ini di kota Pekalongan jadi kita bener-bener harus aware dan kita juga harus men-support ya apalagi kalau kayak gini kan bisa jadi ajang rekreasi juga buat masyarakat kota Pekalongan gitu kan bisa misalkan di sore-sore ada komunitas BMX tuh bisa lihat-lihat latihan ya kan itu bukan sekedar prestasi juga kan ini juga sebagai wadah buat anak-anak muda kan barangkali aku pengen main apa sih daripada aku nongkrong-nongkrong terus ikut-ikutan balap liar gitu bahaya kan bahaya ini orang lain juga kan betul makanya ini jadi salah satu wadah sih buat mereka-mereka karena padangkali masih bingung kan mbak oke itu tadi minyak-minyak aku sama Mas Wahyu makasih banyak Mas atas siap pelajaran yang keren banget ini aku berharap nanti Mas Wahyu bisa lebih fokus lagi ke sini biar bisa meningkatkan berbagai macam skill tentang BMX dan bisa kekejurnas-kejurnas lain bakal internasional oke itu tadi minyak-minyakku sama Mas Wahyu semoga menginspirasi jangan lupa saksikan inspirasi prestasi di episode selanjutnya Inspires you selamat menikmati melalui prestasinya inilah Wahyu shah Reza akhirnya berhasil menarik minat brand dan brand-brand fashion lokal untuk menjalin kerjasama melalui akun media sosialnya. Dengan semangat wahyu dan teman-teman di komunitasnya, dia berharap keseriusan pemerintah kota Pekalongan untuk mendukung cabang olahraga yang satu ini. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai untuk dapat menunjang kegiatan komunitas BMX di kota Pekalongan. Serta wahyu berharap akan ada atlet-atlet baru yang bermunculan mencetak prestas yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!